Halo, nama saya Nishirina Huwade Shabdi Arinata, mahasiswa teknologi digital dalam pembelajaran bahasa Jepang. Kali ini saya akan memperkenalkan produk e-learning yang telah saya buat dengan menggunakan aplikasi Learning App untuk mempermudah pembelajaran bahasa Jepang dalam mengingat kosa kata, kata Siva CLPTN 5. Dapat kita lihat penggunaan Learning Apps itu sangat mudah. Kita tinggal menyatukan gambar dengan kosa kata yang tepat lalu dia akan merekat. Apabila gambar dan katanya salah, maka kita tinggal mengklik satu kali dan rekatannya akan terpisah. Keuntungan dari menggunakan Learning Apps ini adalah, Learning Apps adalah aplikasi yang sangat menarik sehingga para siswa tidak akan merasa bosan apabila menggunakan Learning Apps. Apabila sudah selesai, kita tinggal mengklik tanda checklist yang ada di bawah dan semuanya akan menjadi hijau apabila seluruh jawaban sudah benar. Tapi apabila ada yang merah, berarti ada yang harus diperbaiki. Aplikasi Learning Apps ini dapat digunakan untuk ujian harian sehingga para siswa dalam pembelajaran tidak akan merasa bosan dan terbebani dengan banyaknya kalimat-kalimat atau teks yang harus mereka pelajari. Karena Learning Apps itu sangat mudah. Sekian dari saya, terima kasih.